Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal memulai kampanye dari dua titik berbeda. Dilansir dari Kompas.com, Anies memulai di sekitar Jabodetabek dan Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur. Sehari sebelumnya, keduanya mengikuti acara deklarasi pemilu dan kampanye damai yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Senin 27 November 2023. Dalam momen itu, Anies meminta pejabat negara tak cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024. Ia lantas menyinggung pangta integritas PJ Bupati Sorong yang berjanji akan memenangkan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Di sisi lain, Muhaimin menyinggung munculnya pemimpin nasional dari proses yang instan. Sendirian itu diberikan saat ia menjelaskan salah satu agenda perubahan adalah memastikan harga pangan yang murah. Menurutnya, mahalnya harga pangan menyebabkan masyarakat banyak mengkonsumsi mie instan. Muhaimin berjanji jika memenangkan Pilpres 2024, masyarakat akan mengalami kesejahteraan di bidang pangan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!